Intro Saya tuh lihat saudara basah-basah Saya pun mengajak para jenderal ikut basah-basah Kamit Karena azaz kepimpinan kita adalah ingarso sumtulodo Kalau anak buah basah, pimpinan harus basah Kalau anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan Kalau anak buah lapar, pemimpin harus merasakan lapar juga Itu adalah azaz kepimpinan kita Pernah saya dengar waktu seorang jenderal berintang satu gugur di daerah operasi Ada yang bertanya, kenapa seorang brigjen kok berada di daerah operasi di depan Karena tradisi kita adalah bahaya yang dipikul oleh anak buah Harus juga dipikul oleh atasan-atasannya Pemimpin selalu berada di tempat yang paling berbahaya Pemimpin harus berada di tengah-tengah anak buah Saya kira itu pesan saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih